Ini cerita nyata terjadi seorang pria yang mundur dalam percintaannya karena kebiasaan orang tua pasangan yang menjadikan dirinya itu takut jika nanti berkeluarga. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan semoganya kebaikan yang selalu menyertai kita semua. Amin. Amin ya Allah. Nah kembali lagi bersama saya Abah Romduni yang mana pada video kali ini saya akan menceritakan ya ini cerita salah satu dari klien saya nah yang mana saya sendiri itu tidak bisa membantu hajat klien saya ini nah klien saya ini itu meminta bantuan agar bisa merubah sifat dari pasangannya nah yang mana pasangannya ini mudah emosi bahkan tidak melihat tempat dan situasinya nah hal tersebut memanglah bukan hal yang mudah untuk diperbaiki nah apalagi sifat tersebut itu tidak hanya ada pada pasangan klien saya ini nah jadi suatu hari ya klien saya ini tuh main ke rumah pasangannya dan dia ini apa namanya mendapati kedua orang tua pasangannya ini sedang bertengkar atau berselisih berselisih paham tentang masalah pekerjaan nah hal tersebut tidak terjadi satu atau dua kali saja ya dimana dalam penuturan klien saya ini dia ini baru main ke rumah pasangannya nah ini sebanyak lima kali dan tiga kali dia ini mendapati hal tersebut nah dimana ketika ada dirinya tidak sepantasnya ya bertengkar di depan dirinya dimana dirinya ini adalah kan orang luar atau tamu lah ya sebagai tamu seharusnya memang ya mereka ini bisa menjaga emosi secena nah hal itu yang mendasari klien saya ini mundur ya mundur dalam percintanya dimana dia ini juga mengalami hal yang serupa pasangannya ini marah-marah dan emosi di tempat umum ya hanya karena masalah sepele ya saya pun menasihati klien saya ini bahwa lebih baik kamu cari pasangan yang lainnya walaupun memang secara weton kalian ini hasilnya bagus ya namun sifat seperti itu tadi sulit untuk diperbaiki ya namanya watak seseorang itu sulit untuk diubah ya apalagi lingkungan keluarganya sudah seperti itu ya jadi bisa difahami ya untuk cerita sampai disini ya sudah difahami nah jadi pesan saya ya untuk anda ya untuk anda para orang tua kebiasaan buruk anda itu jangan sampai terlihat oleh orang lain apalagi itu anak anda ya karena hal semacam ini itu bisa terjadi dan hasilnya apa ya anak anda yang mendapat akibatnya sifatnya jadi menurun ke anak anda dan anak anda bisa ditinggalkan oleh pasangannya ya karena sifat tersebut nah saya yakin di luar sana tidak hanya klien saya saja yang mengalami hal semacam ini pasti ada banyak kasus yang kurang lebih ini sama nah jadi saya harap ya anda para orang tua memahami pesan dari cerita ini gitu ya ya semoga bermanfaat untuk anda semuanya dan anda berugahnya nah saya rasa cukup untuk video kali ini semoga bisa memberikan pencerahan ya untuk anda semuanya lalu jangan lupa anda untuk subscribe channel saya ini karena masih banyak video menarik yang saya ingin untuk anda lewatkan dan saya Abah Ramdhani pamit undur diri walallahul maafiqla quami tariq wassalamualikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah ya rabbil alamin Allahumma sallallahu alaikum Allah ya rahman ya rahim Alhamdulillah. Alhamdulillah.